Pemirsa satu keluarga tewas dalam kecelakaan taksi speedboot dan kapal tongkang batubara di Musi Bajuangsin, Sumatera Selatan. Korban tewas diantaranya seorang ibu hamil dan palitanya yang berusia 5 tahun. Seorang warga ini ditemukan tewas. 4 dari 10 penumpang tewas karena mengalami kecelakaan taksi speedboot dengan kapal tongkang batubara di Musi Bajuangsin, Sumatera Selatan. Korban tewas merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu hamil, anaknya yang berusia 7 tahun, dan seorang balita berusia 5 tahun. Tim saat gabungan TNI Polri pun langsung melakukan pencarian dan berhasil mengevakuasi keempat korban. Kecelakaan bermula saat taksi speedboot melaju dari kampung Tobo, Desa Karangagung menuju sungai Lilin Musi Bajuangsin. Speedboot tiba-tiba mengalami mati mesin dan menerapkan kapal tongkang batubara hingga karam dan akhirnya tenggelam. 6 dari 10 penumpang selamat sedangkan 4 penumpang lainnya tewas terseret derasnya air sungai. Jenajah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Warga setempat berharap pihak terkait menyiapkan alat pelampung demi keselamatan penumpang. Dari Musi Bajuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, AINews, Maburgan. Diduga sopir mengantuk sebuah ambulans yang membawa pasien menabrak pembatas jembatan hingga ringsek di Bandar Lampung. Akibatnya 5 penumpang termasuk pasien dan sopir ambulans mengalami luka-luka. Sebuah mobil ambulans ini ringsek. Mobil ambulans ini hancur di bagian samping dan depan setelah menabrak pembatas jembatan di Bandar Lampung. Akibatnya 5 penumpang terdiri dari 1 pasien, 2 perawat dan juga sopir ambulans mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke masakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Kecelakaan bermula saat ambulans melaju dari arah Raja Basah menuju Tanjung Karang dengan kecapan tinggi. Ambulans yang hendak membawa pasien menuju ke rumah sakit Abdul Muluk mengalami hilang kendali dan menabrak pembatas jembatan. Diduga kecelakaan akibat sopir mengantuk. Mengarap ke Abdul Muluk karena lalai dan mengantuk perjalanan jauh menabrak median jalan yang di tengah memanai ke playoffer Setan Agung. Mobil ambulans kemudian dievakuasi ke unit lakal lantas Polresta Bandar Lampung. Kasus ini ditangani aparat kepolisian set lantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, AI News, Leporkan.